Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Senang sekali bertemu lagi dengan saya Suriyahnya Adi Hari ini saya sudah ada di samping Bunda siapa? Muhammad Ruzai Muhammad Ruzai Yo, bos Ruzai Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Kita berkenalan dulu ya Silahkan Buna diperkenalkan namanya siapa Halo Assalamualaikum Nama saya Dr. Imam Rihadmi Bunda dari Muhammad Ruzai Kelas 3 Mersap SDIT Awadhi Hari ini Bunda datang ke sini Karena ada vaksin ya Hari ini kita ada vaksin dosis kedua Di SDIT Awadhi Alhamdulillah Ananda Ruzai sudah di vaksin Nah karena beliau adalah seorang dokter ya Bunda? Betul Jadi kita kan bertanya Sebenarnya apa ini ke vaksin Dan kumpulinya apa saja untuk anak-anak? Ya vaksin ini kan kita sudah pandemi tahun kedua ya Insya Allah Sudah banyak sekali Yang sudah di vaksin ya Terutama di kota Tangerang Selatan ini Cakupan vaksinasi sudah 90% ke atas Ya Alhamdulillah Tapi maupun begitu Yang belum di vaksin ini tentunya Kita harapkan dapat segera di vaksin Karena kan kepentingannya vaksinasi itu adalah memberikan kekebalan Terhadap tubuh dia akan virus corona atau SARS-CoV-2 Di mana kekebalan tubuh itu tidak bisa didapatkan dengan sendirinya ya Terus kita menggunakan vaksinasi tentunya Nah vaksinasi ini banyak ya jenisnya ada CoronaVac Dan datang macam-macam ya Ada Pfizer Ada AstraZeneca Ada Moderna Nah ini untuk Yang kita pakai untuk anak-anak adalah Sinovac Itu CoronaVac Ya Sama saja fungsi dan khasiatnya Karena sudah diseliti dan Di Apa ya Sudah diseliti oleh Jadi Kepertian Kesehatan Dari WHO Sudah melalui uji klinis Yang berkari-kari Sehingga keamanannya Dapat terjaga Ya Insya Allah vaksinnya aman dan halal Ya Jadi Jangan ragu-ragu Segera vaksin Bagi yang belum vaksin Nah Syaratnya apa Kalau mau vaksin Jadi Yang terutama adalah Kondisi Badan kita Sedang fit ya Tidak sakit Dalam Dondi muterakir Tidak gemeng Tidak berkutil Atau Tidak berpenyakit yang berat Kalau Misalnya Yang punya penyakit-penyakit berat tertentu Boleh konsul dulu dengan Dokter Pesialis Atau dokternya Boleh Tidaknya Direkomendasikannya Boleh vaksin atau tidak Jadi Nanti Sebelum di vaksin Tidak kita di screening dulu Ya Ya Di screening dulu Tidak 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 di vaksin Tapi Diperiksa dulu Kesehatannya Di screening Sehingga Ayak atau tidak Yang di vaksin Nanti ditentukan Jadi jangan khawatir Silahkan Yang belum Vaksin Datang ke Fasilitas Sentra vaksin Yang sudah disediakan Oke Masya Allah Lekas sekali ya Penjelasannya Jadi semoga kita Tidak ragu lagi ya Karena ini Untuk Kementingan kita bersama Kesehatan kita bersama Saling menjaga Oke Terima kasih sekali lagi ya Dokter Atas waktunya Semoga repotkan Dan terbanggu Selamat sama Ustaz-Ustari Mudah-mudahan Kita semua Siasat Dan pandemi Cepat berhati Amin Terima kasih semuanya Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa